Kita juga harus meyakini, karena Rukyatul Hilal itu bagian dari sebuah ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kita sendiri juga harus mempelajari secara teliput. Departemen Pendidikan Keagamaan dan Dakwah atau PKD DPP LDI menggelar pelatihan Rukyatul Hilal di Ponkes Minhajur Isidin, Jakarta Timur pada Rabu 12 April 2023. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso memberi arahan dan pembekalan. Materi yang dipelajari peserta antara lain, kaedah falakiyah dasar, penentu awal bulan hijriyah, lalu bongkar pasang dan pengguna teropong, dan terakhir, penggunaan aplikasi software Hizab Rukyat penentu awal bulan hijriyah dengan berbagai kriteria awal bulan. Kiai Haji Kriswanto berpesan agar peserta dapat menerima perbedaan dalam proses pengalatan hilal. dan konsisten mengasah kemampuannya. Kiai Haji Kriswanto menjelaskan, Rukyatul Hilal adalah bagian dari ibadah yang diajarkan oleh Al-Famad. Maka harus mempelajarinya secara peliti, dan untuk menentukan titik pengamatan perlu banyak berlatih. Sekali lagi, bukan dalam rangka mempertajam perbedaan. Tapi justru supaya kita memahami bahwa perbedaan itu adalah keresayaan. Oleh karena itu, kita juga harus meyakini, karena Rukyatul Hilal itu bagian dari sebuah ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kita sendiri juga harus mempelajari secara peliti. Pada kesempatan itu, Ketua Departemen PKD DPP LDI, Teddy Sulat Maji, menjelaskan, tahun ini DPP LDI sudah tiga kali melaksanakan pelatihan. Kali ini, peserta sebanyak 50 orang perugiat dari DPP LDI luar Jawa, mereka telah dilengkapi dengan teropong untuk pengamatan hilal di daerah masing-masing. Nah, insya Allah mulai tahun ini, LDI akan meningkatkan kiprah itu, kontribusi itu, dan diserahkan kepada Departemen PKD untuk kemudian ikut meru'yat. Dan insya Allah, tahun pertama ini, DPP LDI akan melakukan pengamatan di 52 titik pengamatan di seluruh Indonesia. Hendro Setianto, Pemateri Pelatihan Rukyatul Hilal, menyarankan agar dalam pengamatan hilal, LDI turut mengajak dan mengedukasi warga. Menurutnya, ibadah umat Islam salah satu faktornya selalu mengandalkan pada pengamatan fenomena alam. Jadi untuk merukyat itu, kita yang pasti harus tahu tentang lokasi, tempat lokasinya, kita harus bisa paham membaca data. Nah, karena sekarang teknologinya sudah banyak, kita asal tahu bagaimana cara membaca data dan menggunakan gadget, dan teleskop secara benar, maka insya Allah kita sudah bisa mengamat Rukyatul Hilal dengan baik. Harapan dari pelatihan ini adalah peserta dapat bekal ilmu yang cukup sebelum merukyat hilal, sehingga tidak terjadi salah tafsir dalam melihat hilal. Ini langkah yang penting untuk membantu pemerintah dalam menentukan awal bulan syawal yang kali ini bertepatan dengan fenomena gerhana. terima kasih. 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 Terima kasih.